Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau menyampaikan ringkasan Dawah Abahyai Marzuki pada Temu Alumni. Bahyai Mas Duki Mahfud Dawah, jangan terlalu repot-repot dakwah, sebelum beres masalah keluarga, selesaikan dulu masalah keluargamu sebelum berkiprah kesana kesini. Keluarga itu emas, intan, mutiara. Sewaktu-waktu kita mati, maka keturunan kitalah yang meneruskan perjuangan kita. Perjuangan di masjid, di NU, di pabrik, di tempat kerja, itulah pentingnya menyiapkan anak. Maka menyelamatkan keluarga adalah menyelamatkan masa depan. Begitu juga sebaliknya, rumus menyelamatkan keluarga di antaranya yang pertama, Seng wetok neriman, seng lanang loman. Berikan berapapun yang didapat suami, dan istri menerima berapapun jumlahnya. Jujur, terbuka, amanah, dan apa adanya. Yang kedua, wong lanang seng sregep nyambut gawe, ojok turaturutok. Jangan cuma menganggap rejeki itu hanya berupa uang. Tapi okeh konco, okeh bolo, itu juga rejeki. Itu barokahnya silaturahmi. Mulang tepeki, mulang tiniah. Koyok-koyok iku bukan kerja. Tapi Allah menganggap itu kerja. Dan dari situ Allah memberikan rejeki. Yang ketiga, harus menjalin kerjasama yang baik. Saling mensupport, mendukung. Misal, wong lanang kesel bar kerja. Yang keempat, jangan berkhianat. Jangan sampai cacat moral. Itu sama saja membunuh masa depanmu sendiri. Maka komitmen khosyiatullah, takut kepada Allah, harus tetap ada. Jujurlah, walau itu tidak menguntungkan. Jangan berbohong, walau itu menguntungkan. Itulah beberapa ringkasan dari Dawuh Mbah Yai ketika temu alumni. Semoga kita semua bisa meneladani dan bisa menerapkan. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.